Selamat wawas rohani katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara semua, saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya Angelica Luciana dapat kembali menjumpai sahabat semua di minggu biasa ke pekan yang ke-17. Dan kita sungguh bersuka cita karena telah hadir bersama kita dalam siaran Zoom, Romo Karolus Putranto Trihidayat yang biasa kerap kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Uhud. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Uhud, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini Romo? Salam damai Lucy, salam damai sahabat setia wassalamu katolik. Kabarnya sehat walafiat, semoga kita semua juga sehat dan penuh sukacita. Amin. Terima kasih Romo Uhud telah berkenan hadir, menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Sahabat oase, rohani katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini. Mari satukan hati, membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Uhud. Mari kita masuk ke saat itu. Kita buka hati dan budi kita untuk roh kudus yang membimbing dan menonton kita dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Hadilah, ya roh kudus, dalam hati dan budi kami. Hadilah, singkirkanlah segala penghalang sabda, agar pada kesempatan yang kau anugerahkan, kami dapat membuka diri kami untuk firmanmu. Terutama kau guniakanlah kami, rahmat kenabian, sebagaimana engkau curahkan kepada Nabi Yeremia, agar kami pun dapat menjadi alat di tanganmu, membawa kabar sukacita dan keselamatan serta terang, khususnya bagi mereka yang sungguh membutuhkannya. Demi Yesus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Semoga Allah mengasihani dan memberkati kita. Semoga wajahnya berseri-seri kepada kita. Ya Allah, semoga karyamu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Yeremia, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Yeremia. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamnya atas kalian. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu, dan atas kota ini beserta penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi. Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku lepas dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku. Janganlah tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagumkan dia dengan lagu syukur. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersuka citalah, biarlah hatimu hidup kembali. Hai kamu yang mencari Allah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar, karena taat kepada Tuhan, sebab bagi mereka lah kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, Raja Wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaktis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak, yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka, dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah, akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati Raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu, dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Wood, dari dua bacaan pada hari ini, ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Terutama dari Nabi Iremia ya, Romo? Ya, hikmat luar biasa. Kita bersukacita karena bacaan-bacaan hari ini, yaitu Allah tiada hentinya mengutus orang-orang pilihannya untuk menuntun kita. Nah itu. Seperti halnya dulu, Allah memilih mengangkat para Nabi dari kalangan manapun. Akan kita dengarkan nanti. Jadi Allah memilih dan mengangkat para Nabi dari kalangan manapun untuk mengembalikan hati Israel kepada Yahweh, Allah yang membebaskan mereka. Demikian juga saat ini. Allah terus membangkitkan dari tengah umatnya, para Nabi dan juga para imam untuk menuntun umatnya supaya tidak menjauh dari Tuhan. Maka itu kabar sukacitanya. Dan ingat, ketika kita dibaptis, kita diberikan dunia dan juga tugas perutusan Yesus sendiri, yaitu menjadi raja, imam, dan nabi. Maka sebenarnya setiap orang beriman dalam kadar tertentu dan dengan wujud yang berbeda-beda diundang mengungkapkan karisma-karisma ini yang kita terima ketika kita dibaptis. Karena kita juga ketika dibaptis menerima perutusan seperti yang diterima Tuhan Yesus, yaitu menjadi imam, raja, dan nabi. Nah ini, ini kabar sukacitanya. Bahwa kita tidak pernah berhenti dituntun oleh Allah dengan satu dan lain cara, khususnya dalam bacaan-bacaan hari ini melalui orang-orang yang Allah tunjuk menjadi sebagai nabi. Nah ini, ini kabar sukacitanya, Lucy. Iya, berarti dan setiap kali selesai kita menjalankan perayaan ekaristi, kita pun juga diutus Tuhan untuk menjadi pewarta kabar sukacita bagi sesama ya, Romo. Iya, itu dia persis. Maka kan kita menyebut perayaan ekaristi kerapai dengan kata misa. Misa itu kan dari kata misus, artinya diutus. I.T. Misa. S. Pergilah kalian, pergilah kalian diutus. Gitu kan ya. Jadi, seperti yang dikatakan Lucy tadi, setiap kali ekaristi selesai, kita menerima tugas perutusan. Maka sebenarnya menarik kalau kita renungkan perayaan ekaristi yang secara khusus dan istimewa itu kita rayakan, kita persembahkan setiap hari minggu di situ. Karena setiap kali kita merayakan ekaristi, kita diperbaharui. Mengapa kita diperbaharui? Satu, karena kita mendengarkan sabda. Apa hubungannya Romo Sabda dengan pembaruan hidup kita? Ingat ketika alam diciptakan. Alam diciptakan melalui firman, melalui sabda. Alam diatur sehingga yang gelap dipisahkan dari terang, sehingga daratan dipisahkan dari air, lalu air yang di atas dipisahkan dari air yang di bawah. Itu melalui sabda. Demikian juga kita. Ketika kita mendengarkan sabda, ketika kita mendengarkan firman dalam ekaristi, kita diciptakan kembali. Hidup kita diatur kembali oleh kekuatan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui ekaristi. Mengapa ekaristi? Karena kita sekarang bersatu dengan sang pencipta, yaitu ala putra, Yesus Kristus. Jati diri kita diperbaharui. Setelah jati diri kita dulu dilukai oleh dosa Adam, sehingga kita cenderung melawan Allah, sekarang melalui ekaristi, jati diri kita diperbaharui. Melalui persekutuan kita dengan Yesus, hamba yang setia, kita diciptakan kembali menjadi Adam baru, karena kita ambil bagian dalam identitas Yesus. Nah ini, jadi setiap kali kita merayakan ekaristi, kita menerima pembaruan. Dan pembaruan inilah yang kemudian harus kita bagikan setelah ekaristi selesai. Karena kita sekarang mendapatkan identitas baru, atau bukan identitas baru, tapi identitas kita diperbaharui sebagai anak-anak Allah, itu sebabnya mengapa dalam perayaan ekaristi hari Minggu kita mengucapkan sihadat imam, aku percaya akan Allah. Allah ritunggal, pembaptisan. Lalu juga kita mendoakan doa Bapak kami, kita anak-anak Allah, ini kan semua terkait dengan identitas kita, siapakah diri kita. Nah, itu sebabnya setelah ekaristi selesai, kita diutus. Setelah kita diperbaharui, kita diutus untuk memperbaharui dunia, memperbaharui keluarga kita, masyarakat kita, gereja kita, lingkungan kita. itu, jadi inilah tugas perutusan yang kita terima. Jadi, tidak ada orang yang dibaptis yang tidak diutus. Tidak ada. Setiap orang yang dibaptis itu diutus. Karena apa? Karena kita punya identitas baru sebagai murid dan pengikut Yesus. Dan sebagai murid, kita juga disapa sebagai sahabat dan juga sebagai saudara Tuhan. Itu sebabnya kita punya martabat anak-anak Allah. Maka kita bisa berdoa Bapak kami. Ini, inilah tugas perutusan yang kita terima dan syukur pada Allah dari antara banyak orang beriman, kita diberikan model-model bagaimana menjadi betul-betul orang yang diutus Allah. Maka dalam doa tadi kan saya mengatakan syukur karena Allah tidak ada hentinya mengutus orang-orang pilihannya. Yang juga bisa kita ikuti teladangnya. Itu sebabnya dalam gereja katolik, kita juga merayakan para kudus. Para kudus ini kan dipilih dan diangkat oleh Tuhan sebagai model beriman. Tentu orang kudus pertama Bunda Maria, Abraham baru. Karena ketaatannya bisa melahirkan Allah putra di dunia. Lalu juga tentu para rasul yang imannya menjadi model iman kita. Lalu para kudus lainnya. Nah ini. Jadi kita tidak berjalan sendirian. Kita tidak diutus tanpa bimbingan, tanpa tuntunan. Kita punya teman-teman seperjalanan dalam perutusan itu para kudus. Dan dalam bacaan hari ini kita diberikan model yaitu Nabi Yeremia. Wah Nabi Yeremia ini kalau mau ceritanya itu panjang dan penuh apa ya daya juang ketika dia mau menanggapi panggilan Allah. Kalau kita melihat kisah Nabi Yeremia itu cukup menarik. Mengapa? Karena pada masa ketika Nabi Yeremia dipanggil pada waktu itu ada Nabi ofisial Nabi resmi artinya yang dapat gaji dan itu betul-betul menjadi penasehat raja itu ofisial. Contohnya apa? Contohnya Nabi Yesaya. Yesaya itu Nabi ofisial. Bisa kita katakan dia pegawai kerajaan. Maka kita kan kalau membaca kisah Nabi Yeremia dia bisa masuk ke dalam kamar raja dia menegur raja yang sedang sakit. itu raja yang ofisial raja yang resmi masuk dalam struktur pemerintahan. Tapi sebagian besar Nabi dalam perjanjian lama adalah Nabi yang karismatis artinya apa? Tidak ofisial. Dia tidak ada hubungannya sama pemerintahan dia tidak ada hubungannya sama kepegawaian kerajaan. Contohnya Nabi Yeremia ini Yeremia bukan pegawai raja. Pada dasarnya Yeremia itu anak seorang imam maka dia sebenarnya diharapkan menjadi penerus bapaknya. Dia harusnya jadi imam. Dan sebagai imam hidupnya sudah nyaman. Karena kalau kita lihat dalam kitab suci perjanjian lama seorang imam itu berhak mendapatkan upahnya dari persembahan umat. Maka Yeremia kalau mau santai-santai aja mah bisa. Tapi lihat kalau Allah sudah memanggil ya ada satu pun yang bisa membungkam panggilan itu. Makanya kalau kita dengarkan Nabi Yeremia dia pernah mengatakan aku mau menutup mau membungkam panggilan Allah itu tetapi panggilan itu filman itu seperti api yang menyala-nyala di dalam dirinya tidak kuasa dia menahannya. Maka kisah Nabi Yeremia seringkali dijadikan inspirasi untuk panggilan hidup bakti panggilan menjadi biarawan biarawati panggilan menjadi imam. Karena dia betul-betul mengalami pergulatan secara manusiawi tidak mau menjalani hidup itu tapi tidak bisa ditolak. Nah inilah inilah kisah Nabi Yeremia. Maka dia itu seorang imam sebenarnya. Artinya dia masuk dalam hirarki. Artinya dia juga mendapatkan apa namanya penghidupan dari umat yang dia layang. Tetapi karena panggilannya dia meninggalkan itu. Meninggalkan tugasnya sebagai imam mengambil tugas sebagai Nabi. Dan sebagai Nabi hidupnya tidak enak. Karena apa? Karena dia diutus Allah untuk melawan Yerusalem. Untuk melawan orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi Yerusalem itu melupakan Allah. Melupakan Yahweh yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Memberikan mereka taruh terjanji. Apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem sehingga ditegur oleh Yiremiah? Mereka menyembah Dewa Baal. Kalau menyembah saja enggak apa-apa ya. Tapi menyembah Dewa Baal sambil mengorbankan anak-anak mereka. Jadi anak-anak yang masih bayi itu dipersembahkan dan dijadikan korban bakaran. Itu kan sebuah penyimpangan yang luar biasa itu. Dan ingat itu bukan hanya upacara. Upacara mengungkapkan keyakinan. Maka ritual penyembahan Dewa Baal membuat orang Yahudi di Yerusalem menyimpan begitu jauh dari hukum Allah. Khususnya 10 perintah Allah itu. Itu dilanggar banyak yang dilanggar oleh orang Yahudi di Yerusalem. Jangan menyembah Allah lain. Jangan menyebut nama Allah tidak hormat. Hormatnya hari sabat. Jangan membunuh. Nah itu mereka langgar semua. Allah tidak bisa berdiam diri. Bukan semata-mata karena Allah mau menghukum. Tidak. Tapi Allah mau supaya Israel itu kembali ke jalan yang benar. Karena jalan yang benarlah mereka menemukan kebahagiaan. Dan itu tugas Nabi Yiremiah. Tidak mudah. Karena menegur sebangsanya sendiri atas kesalahan mereka. Maka sekali lagi Yiremiah bisa saja tinggal diam. Tetapi panggilan Allah, firman Allah itu seperti menyala-nyala dalam dirinya. Dan kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, kalau aku silahkan. Aku kau pelakukan sekehendak hatimu. Tetapi jangan lawan firman yang ada dalam diriku yang Allah berikan. Itu. Lihat bagaimana Yiremiah sungguh-sungguh bersalah kepada Allah. Dia berani diperlakukan apa saja oleh orang sebangsanya, tapi dia akan membela firman yang dia bawa. Maka dengan kata lain, Yiremiah menerima nasib buruknya asalkan bangsanya taat pada firman Allah. Itu. Itulah kisah Nabi Yiremiah yang berani menyerahkan dirinya untuk menuntun Israel kembali kepada perintah dan kasih Yahweh. Yang sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir, menuntun di padang burun, dan memberikan tanah terjanji, dan memberikan tanah yang penuh susu dan madinya. Tapi kok ya mereka gak berterima kasih. malah menyembah, malah dalam tanda kutip, berselingkuh dengan menyembah dewa, baal, sambil mengorbankan anak-anak mereka. Nah ini, inilah perjuangan Yiremiah yang banyak memberikan inspirasi, khususnya bagi orang terpanggil. Tapi tidak hanya untuk orang terpanggil, hidup membiara, tapi juga untuk kita. Seluruh umat Allah, Yiremiah menjadi inspirasi. Khususnya di zaman sekarang. Zaman sekarang kerap kali ya, ini dia. Kerap kali kan, apa namanya, kita itu, khususnya di gereja katolik ya, kita masih memandang gereja katolik itu sama dengan hirarki. Gereja katolik adalah diakon, uskup, imam. Diakon, imam, dan uskup, itu gereja. Padahal kan gak begitu ya. Gereja katolik itu adalah hirarki dan umat. Itu yang namanya gereja. Kalau hanya hirarki saja, itu bukan gereja. Kalau hanya umat saja, itu bukan gereja. Gereja adalah kesatuan antara hirarki dan umat. Dan kemudian, baik hirarki maupun umat, itu semuanya disebut sebagai umat Allah. Itulah gereja. Mengapa ini saya bertekankan? Karena itu tadi, kerap kali kita lupa yang namanya gereja itu kesatuan. Maka kita tidak bisa mengatakan gereja salah. Eh, bukan gereja yang salah. Siapa yang salah? anggota hirarkinya, person-person anggota hirarki, atau person-person dalam umatnya. Karena gereja itu keseluruhannya. Ini yang bisa kita lebih, apa namanya, lebih pahami. Dan yang menarik kalau saya hubungan dengan bacaan pertama adalah, yang melawan niat untuk menghukum mati Yeremia, itu bukan nabi dan bukan imam. Tetapi siapa? Pemuka dan jemaat. Umat. Lihat, para nabi, nabi ofisial, nabi resmi, nabi pegawainya kerajaan, dan para imam, ini kan berarti saudaranya Yeremia sendiri. Karena kan imam dari suku Lewi. Dan Yeremia dari suku Lewi. Saudara Nabi Yeremia sendiri yang seprofesi itu sebagai imam, itu memang bunuh dia. Karena menubuatkan bencana untuk Yerusalem. Tetapi Yeremia dibela oleh siapa? Oleh umat, oleh jemaat. Nah, ini dilihat. Maka, dengan kata lain, suara umat, itu, jadi peran umat itu enggak pasif. Setelah kali kita memikirkan, membayangkan, imam mengajar, hirarki mengajar, umat menerima secara pasif. Ternyata tidak. Kisah Nabi Yeremia mengajarkan kepada kita, umat pun bisa berpartisipasi secara aktif. Contohnya tadi itu, umat membela Nabi Yeremia di hadapan imam yang mau membunuh dia. Maka ini, ini inspirasi yang bagus. Bahwa, baik hirarki, maupun umat, itu sama-sama berperan aktif. Tidak hanya satu pihak yang aktif, yang lainnya pasif. jadi, bukan hanya hirarki yang mengajar. Hirarki memang penting, karena dia harus mengajar kebenaran yang sama, yang satu, dan itu menyatukan umat. Tetapi, umat juga diminta aktif. Apa aktifnya? Mendalami pengajaran yang sudah mereka terima. Jangan pasif. Karena kalau tidak diterima secara aktif, pengajaran dari hirarki juga enggak akan bermakna apa-apa. Ini itu sebabnya mengapa kemudian, khususnya di Kursus Konegung Jakarta, ada banyak ya, sekolah evangelisasi, sekolah katekese, dan macam-macamnya. Itu adalah, kalau menurut kami, menurut saya, itu karya roh kudus yang mendorong umat untuk belajar secara aktif. Tidak hanya secara pasif, menerima misalnya pengajaran dari katekese dulu, ketika masih kecil. Enggak, enggak cukup di situ. Umat pun diminta mendalami imannya secara aktif, tidak hanya secara pasif. Karena ini tugas perutusan setiap orang yang dibaptis. Karena dibaptis berarti menjadi murid, dan murid artinya belajar. Dan itu adalah tugas seumur hidup. Nah ini, karena kerapali kita mengatakan, aku sudah belajar, pelajaran imanku sudah selesai dengan pembaptisan, aku sudah selesai dengan krisma, dengan komunik pertama, oh no, yang namanya pendalaman iman itu seumur hidup. Karena kita dibaptis menjadi murid Tuhan, dan panggilan menjadi murid Tuhan seumur hidup. Ini, ini yang diminta oleh Tuhan Yesus sendiri. Baik hirarki, maupun umat awam, diminta mendalami imannya secara aktif. Itu, itu banyak inspirasi yang bisa kita timba dari bacaan pertama. Romo Umut. Romo, ini menarik sekali ya, membuat kita semua juga berpikir bagaimana kita bisa berperan aktif di dalam tugas perutusan kita sebagai umat untuk bisa bersama-sama membangun gereja dan juga bisa menyikapi teladan dari sikap keberanian seorang Nabi Yeremia di dalam menjalankan tugas perutusan kita. Kita kan rehat sejenak dahulu ya, Romo Umut. Sahabat oase, rohani katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Umut dan kita kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat oase, rohani katolik yang terkasih, salam damai, kembali lagi bersama Romo Korolus Putranto Tri Hidayat dan saya, Angelika Luciana. Anda masih menyimak oase rohani katolik. Romo Umut, kita kembali lagi di dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, ini ada yang menarik ya Romo? Keberanian juga, keberanian seorang Raja Herodes yang membuat janji, tapi ternyata memcelakakan juga dia punya, apa ya, surat untuk diungkapkan. Romo, bisa menjelaskan? Ya, ini menarik. Betul, Lucy. Ini menarik untuk kita lihat ya. Kalau, biasanya kan dalam gereja itu ya, dalam gereja ada yang namanya struktur, organisasi yang sudah mapan memang, maka nggak bisa gereja tanpa organisasi. Nggak bisa gereja tanpa struktur, nggak bisa gereja tanpa hirarki. Itu sudah dalam menurutku patennya. Tetapi gereja tidak hanya hidup dari hirarki, dari struktur, dari organisasi, tapi juga gereja hidup dari organisme. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang lebih dinamis. maka kenapa kali kita melihat dua sisi gereja katolik. Yang satu itu struktur, organisasi, hirarki. Yang lainnya itu apa namanya, panggilan pribadi, organisme, dan karismatis. Nah itu. Dua hal ini saling melengkapi, dan kalau satu lebih menonjol, yang lain dilupakan, gereja jadi kurang sehat. Itu sebabnya mengapa kita punya figur satu Petrus yang apa namanya, tugas kepemimpinannya itu diteruskan secara jelas dalam hirarki gereja melalui para uskup dan pengganti-pengganti mereka. Itu Petrus. Jadi ada hirarkinya. Tapi kita juga punya figur lain dari Santo Paulus. Yang karismatis, yang pindah-pindah gereja, yang penggantinya siapa enggak jelas, karena karismatis. Jadi ada hirarki dan ada karismatis. Itu dua-duanya penting untuk gereja. Maka gereja Katolik juga punya yang namanya gerakan pembaruan karismatis. Karena sadar akan hal itu. Mengapa saya menceritakan hal ini? Karena kita sekarang berhadapan dalam kisah Injil, berhadapan dengan orang yang ada dalam struktur, tapi enggak melaksanakan tugasnya dalam struktur itu dengan baik. Ingat, orang dalam struktur organisasi, pemimpin itu diberi mewenang. Dengan mewenangnya itu dia bisa menjalankan tugasnya. Maka tidak ada organisasi tanpa mewenang. Itu sebabnya mengapa dalam organisasi gereja Katolik yang namanya hirarki uskup, imam itu punya mewenang. Karena itulah dengan mewenang itulah dia bisa menjalankannya. Demikian juga Raja Herodes. Dalam keraja, dalam tradisi Yahudi, Raja itu bukan pemilik bangsa. Karena pemilik bangsa yang sejati adalah Allah, Yahweh. Maka Raja itu sebenarnya alat di tangan Yahweh untuk mengembalakan domba-dombanya yaitu bangsa Israel. Maka Raja pun itu punya wawenang bukan untuk kesenangan dirinya, tapi untuk tugas penggembalaan. Bayangkan gembala tanpa wawenang. Dombanya kocara kacir. Tapi wawenang gembala itu kan untuk menghimpun domba. Supaya tidak menyimpang, maka harus dipukul dengan tongkat kalau ada yang mau menyimpang. Dan juga supaya tidak dimakan serigala ketika mereka jalan sendirian. Itu wawenang. Nah, masalah dengan Herodes adalah wawenang yang dia miliki tidak dia gunakan semestinya. Wawenang yang dia miliki dia pakai bukan untuk menggembalakan domba-domba yaitu bangsa Israel, tapi untuk kepentingannya pribadi. Apa itu kepentingannya pribadi? Satu, merebut istri saudaranya. Wah, kalau bukan Raja nggak bisa begitu. istri Raja pengennya sama Raja lainnya. Nggak bisa istri Raja menikah sama rakyat jelata nggak bisa. Nah, maka Herodes melihat kemungkinan itu, kesempatan itu. Dia tertarik dengan Herodias, istri saudaranya. Maka dia rebut. wawonangnya sebagai Raja nggak dia gunakan untuk hal yang baik. Yaitu menuntun domba, tapi untuk kesenangannya sendiri. Yang kedua, begitu ditegur sama Yohanes, dia menyalahgunakan wawonangnya tidak hanya merebut istri saudaranya, tapi juga memenjarakan Yohanes. Dia punya kuasa itu, tapi kan sebenarnya itu udah menyalahi. Bahkan Raja-Raja non-Yahudi pun tahu bahwa wawonang Raja dibatasi. Sudah sejak 3000 tahun sebelum Masehi ada seorang Raja di daerah Timur Tengah namanya Raja Hamurabi. Dia mengatakan wawonang seorang Raja bukannya tanpa batas. Raja pun punya batas-batas dalam kekuasaannya yaitu keadilan. Maka begitu kuasa Raja itu melanggar keadilan, itu sudah tidak pantas lagi. Kekuasaannya dipertahankan. Bahkan orang non-Yahudi pun tahu itu. Masalahnya Herodes memimpin orang Yahudi, tapi dia berbuat sewenang-wenang lebih rendah daripada orang non-Yahudi. Ini dua contoh bagaimana wawonang dalam struktur, dalam hirarki, dalam organisasi dibuat, disalahgunakan oleh Herodes. Itu tokoh satu, yaitu Herodes. Dan dia sampai membunuh seorang Nabi karena menyalahgunakan wawonangnya. Tokoh yang kedua dan yang menonjol yang menjadi tokoh utama dalam kisah Injil adalah Yohannes Pembaptis. Yohannes Pembaptis tidak punya wawonang secara manusiawi dan duniawi. Tidak punya wawonang. Wawonangnya dia bersifat spiritual. Yaitu sebagai Nabi. Karena apa yang dikatakan Nabi itulah yang disampaikan dan dikendaki oleh Allah. Maka wawonang Nabi adalah wawonang spiritual. Bukan wawonang duniawi organisasi struktural. Bukan. Maka lihat bagaimana wawonang seorang Nabi sebenarnya di satu sisi lebih kuat karena datang dari Allah. Tapi di sisi ini lebih lemah. Karena apa? Karena tidak punya daya paksa secara duniawi. Dia tidak punya tentara. Dia tidak punya anak buah. Itu wawonang Nabi. Maka Nabi-Nabi dalam tradisi Israel itu dipanggil untuk apa? Supaya orang Israel tidak terlalu nyaman. dengan janji-janji yang dulu diberikan Allah. Nah kan Allah sudah menjanjikan kepada kami untuk hidup di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bukankah kami keturunan Abraham? Kami pasti diselamatkan Allah. Nah tugas Nabi menggoyang kenyamanan itu. Hai Israel memang kamu keturunan Abraham tetapi kalau hidupmu tidak sesuai dengan matabatmu sebagai anak-anak Abraham Allah bisa membangkitkan keturunan Abraham dari batu-batu. Nah itu itu tugas Nabi itu. Mengoyak kenyamanan orang beriman yang merasa bahwa saya sudah dipilih Allah melalui keturunan melalui nenek moyang maka sudah cukup. Nggak cukup. Maka tugas Nabi itu berat. Walaupun wawonangnya dari Allah dia tidak punya kekuatan untuk memaksa secara duniawi. Dia nggak punya pasukan. Dia nggak punya anak buah. Nah itu kerap kali yang namanya kekuatan rohani itu lemah ketika tidak ada kekuatan yang mengiringinya seperti raja tadi. Nah ini Yohanes Pembaptis dia berani menjadi corongnya Yahweh bagi orang Yahudi. Yang menarik lainnya adalah Herodes memandang Yesus sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kubur. Artinya apa? Sebenarnya melalui penggambaran ini penulis Injil Matius mau mengatakan bagaimana nasib Yesus di masa depan. Dia punya wawonang rohani. Dia punya kekuatan dan kuasa spiritual. Tetapi dia nggak punya kekuatan untuk memaksa dalam bentuk pasukan, dalam bentuk tentara. kewenangan rohani Yesus adalah mengundang orang untuk mengatakan ya pada kerajaan Allah dan tidak pada kerajaan setan. Tapi itu dikembalikan kepada kebebasan manusia. Ini kewenangan rohani yang dimiliki Yesus. Maka Yesus tidak memberikan tidak menciptakan negara agama. Karena kalau dia menciptakan negara agama nanti ada bahaya kewenangan rohani bisa dipaksakan dengan kekuatan militer. Dan itu berlawanan dengan cara Yesus. Berlawanan dengan cara para nabi. Seperti nabi Yerimiyah dalam bacaan pertama yang kita dengarkan. Ini maka sebenarnya dari penggambaran ini kita lihat masih Yesus. Masih Yesus akan seperti Yohanes punya kuasa rohani tapi nggak akan bisa melawan kekuatan militer seperti yang dibuat Herodes atas Yohanes Pembaktis. Dan Yesus taat sampai mati. Itu sebabnya mengapa walaupun punya kekuatan untuk mengadakan banyak mukjizat Yesus tidak menurunkan bala tentara dari surga. Tidak. Karena kalau itu yang dia buat dia tidak menyelamatkan kita dari kebebasan kita. Dia tidak menyembuhkan kebebasan kita. Karena nanti kita akan dipaksa oleh bala tentara surga itu untuk taat kepada dia. Enggak. Yesus tidak menginginkan itu. Dia menghargai kebebasan kita. Itu sebabnya kita kelak kali melihat gambar Yesus mengetuk pintu. Itulah pintu hati kita. Diketuk. Enggak didobrak. Dan Yesus juga tidak manjat jendela. Enggak. Kita tetap mengetuk. Menunggu kita membuka. Itu. Itu dari bacaan Injil beberapa inspirasi yang bisa kita tarik. Semoga habis ini kita setelah mendengarkan kita bisa menjalankan perutusan kita dengan baik ya Romo. Dengan keberanian seperti Nabi Yiremi bukan seperti Raja Herodes yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Betul. Romo masih ada waktu sedikit. Romo mungkin bisa menyapa opa oma juga mereka yang sedang sakit mendengarkan siaran ini tapi mereka pun juga di dalam keterbatasan punya tugas perutusan ya Romo yang bisa mereka lakukan betul. Jadi opa oma yang sedang terbaring sakit dan mendengarkan awas orang di katolik ingat opa oma seperti yang disampaikan oleh Bapak Paus Francisco sendiri punya tugas punya perutusan dan pasti perutusan opa oma dalam keadaan situasi apapun itu pasti membawa daya dan kekuatan untuk kita semua dan tugas yang utama adalah memberi kesaksian terutama kesaksian dalam sakitnya atau dalam kelemahannya kesaksian iman harapan maka doa opa oma itu sangat manjur sangat budaya guna untuk kita semua maka opa oma Tuhan tetap mendampingi bahkan memberikan kepercayaan dalam situasi kondisi apapun opa oma yang terbaring tetap memiliki peran dalam kehidupan itu terima kasih ya Romo buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua untuk dapat menjadi saksi kristus dan menjalankan tugas perutusan di dalam hidup ini terima kasih Romo sahabat oase rohani katolik yang terkasih usai sudah kebersamaan kita pada hari ini saya Angelika Luciana dan Romo Karolus Putran Tautri Hidayat mohon pamit dari ruang dengar Anda sekarang marilah kita satukan hati mendutup dengan doa dan mohon berkat alam melalui Romo marilah kita masuk ke saat peduh kita hanim sejenak dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan syukur atas jemaatmu atas gerejamu dimana kami menerima iman yang terus bertumbuh dan berkembang dalam persekutuan kami dalam permenungan firman dan perayaan sakramen-sakramen khususnya Ekaristi makanya Tuhan perbaharuilah kami dengan anugerah-anugerah dalam gerejamu ini yang menguatkan juga perutusan kami sebagai imam raja dan nabi seperti yang diajarkan Yesus sendiri kami anak-anakmu Tuhan bersamamu bersamamu dan bersama rohmu berkat Allah turun melimpah atas kita semua atas keluarga kita dan atas karya perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus amin semoga kita semua dapat menjadi garam dan terangkasih Tuhan bagi sesama jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua terima kasih salam damai untuk semuanya terima kasih Terima kasih.